Kapal linduk USS Ronald Reagan yang berasal dari Amerika Serikat tiba di Korea Selatan pada Jumat 23 September 2022 waktu setempat. Kedatangan kapal linduk Amerika Serikat untuk bergabung dengan kapal Korea Selatan dalam pameran militer yang bertujuan mengirim pesan kepada Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un. Kapal linduk Ronald Reagan telah tiba di pelabuhan Busan, Korea. Kedatangan kapal linduk Amerika Serikat tersebut sebagai sinyal mencegah agresi Korea Utara. Dikutip dari Reuters, kehadiran kapal linduk Amerika Serikat mulanya dimaksudkan menjalankan misi latihan militer tahunan. Namun Amerika Serikat terdorong ikut turun tangan seusai gejolak geopolitik antara pemerintah Kim Jong-un dan Korea Selatan makin memanas. Amerika Serikat meningkatkan aktivitas latihan militer gabungan sebagai bentuk peringatan kepada Korea Utara. Namun demikian tak dijelaskan detail terkait latihan dan armada yang akan diluncurkan Amerika Serikat serta Korea Selatan selama latihan gabungan. Menurut informasi, sejumlah aset-aset strategis dengan kemampuan nuklir tinggi milik militer Amerika Serikat turut diluncurkan dalam latihan. Presiden Korea Selatan, Yoon Sook-yul, meminta Presiden Joe Biden untuk mendorong lebih banyak latihan bersama, serta aksi unjuk kekuatan militer untuk menggertak Korea Utara. Pasalnya, Korea Utara belakangan aktif melancarkan sejumlah uji coba rudal yang mengancam keselamatan negara tetangga. Pengamat menyebut Pyongyang pun tampak bersiap melanjutkan pengujian nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!